Kalau saya sih gitu loh, bukan saran kali ini, yang saya lakukan adalah saya sering membaca Al-Quran karena kakak saya bilang Al-Quran adalah asyifa, insya Allah dengan itu kita malah jadi makin yakin dengan keimanan kita dan sebagainya Jadi perbanyak tiap hari untuk membaca Al-Quran Jangan mengeluh, jangan mengutuk penyakit, jangan sewujun sama Allah Nikmatin aja bahwa ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa Kenapa? Karena penyakit itu, apapun itu bentuk penyakitnya, insya Allah itu adalah membukurkan dosa kita selama hidup Sempat mengenal sosok beliau? Pernah, pernah ketemu Seperti apa sosok? Orangnya memang pendiam, tapi seneng juga bergaul gitu, maksudnya dia mau gitu loh Enggak, enggak, enggak sombong, orangnya baik, orangnya baik Ketemu di acara apa? Acara live juga di TV Tapi sempat nyata enggak sih kalau misalkan jalan gitu? Iya, 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 jadi sempat shock juga gitu loh Loh, kok bisa gitu loh Tapi kan ini kembali lagi penyakitnya juga di dalam Dan dia kan kankernya otak kalau enggak salah ya Kanker otak bukan dia? Iya, betul Iya, jadi itu, ya kita enggak tahu Itu bingung sih emang penyakit Kok bisa seperti itu? Pokoknya yang jelas, buat Mas Agung jangan menyerah Pokoknya tetap semangat Tetap semangat, yang paling penting itu loh Jangan kalah semangat, jangan merasa bahwa jadi terdoktun sama yang namanya penyakit Udah, nikmatin aja, banyak bersyukur dan banyak mengingat Allah Kembali lagi bahwa ini adalah sign, all right Bahwa kita harus lebih banyak lagi bersyukur sama apa yang sudah kita dapat Ada rencana ingin menjelengkan? Gimana sih rumah sakitnya? Jurnal, enggak tahu Hari ini sih katanya pulang ke Bandung Oh Katanya hari ini pulang Insya Allah lah kalau memang gitu Dan karena kan tahu juga, mohon izin juga Pengen sih ngejengok Karena kan, ya kondisi saya juga sedang begini lah gitu Jadi Sion bisa sama-sama saling berdoa lah Mas Agung tolong doain saya juga Insya Allah saya tetap isi koma Saya juga menjoakan Mas Agung untuk cepat sembuh Dan jangan menyerah dan yakin bahwa ini adalah Allah sayang sama kita